. Olahraga secara rutin menjadi salah satu cara untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Meski demikian banyak orang yang malas dan tidak mau berolahraga dengan diet, sebagian besar masyarakat mengaku sibuk dengan pekerjaan kantornya sehingga tidak bisa fokus untuk berolahraga dan menjaga kesehatan tubuhnya. Padahal dengan berolahraga seseorang bisa terhindar dari diabetes yang berujung pada berbagai penyakit kronik lainnya seperti penyakit jantung, ginjal, struk bahkan risiko infeksi yang bisa berakibat fatal seperti amputasi. Hal ini pun dibenarkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, PDSKO, Dr. Rahmat Wisnu Hidayat, Sepko. Lebih lanjut, Dr. Rahmat menganjurkan seseorang untuk melakukan beberapa jenis olahraga sederhana yang efektif untuk menjaga tubuh dari serangan diabetes. Beberapa di antaranya adalah senam aerobik dan jalan cepat. Namun pada tingkat kesulitan yang lebih tinggi, seseorang bisa juga melakukan latihan kalisthenic friletics tapi dengan risiko yang lebih tinggi. Kalisthenic friletics hanya short duration sangat efektif untuk menurunkan gula darah, kalau di usia produktif dianjurkan 10 menit. Tapi jika hal tersebut pun tidak kesampaian juga berarti memang ada masalah motivasi dalam diri seseorang, bukan karena tidak ada waktu. Selain kalisthenic friletics, HIIT juga termasuk salah satu metode latihan yang sangat efektif menurunkan gula darah. Namun HIIT itu high interval training di mana dalam satu sesi latihan terdapat beberapa gerakan yang dilakukan dengan maksimal. Gerakan maksimal itu yang memberikan efek positif untuk gula darah meski terdapat risiko di dalamnya. Oleh sebab itu, kalau melakukan metode HIIT, olahraga itu tidak dianjurkan dimulai di awal-awal program sekira 6. Lakukan latihan konvensional dulu seperti latihan dengan identitas Mofrat Kontinu 3 selama 10 menit dalam sehari.